Intro Masih ingin ecip-ecip kuliner legendaris lagi? Cobain nih, sayur asem-asem kohlim Kuliner khas dari Semarang, Femms Sekilas bentuknya kayak soto, Femms Tapi rasanya dominan asem dan segar gitu Femms, rumah makan penjual sayur asem daging ini Ada di Jalan Karanganyar, Gabahan, Kota Semarang Aroma harum sayur asem-asem sangat menyeruak saat melitas di depan warung makan ini Bikin baper, eh lapar maksudnya For your info nih, rumah makan sudah ada sejak tahun 1978 Makanya terbilang legendaris Sayur asem-asem daging dijual dengan harga 33 ribu rupiah Sembanding banget deh sama rasanya, mantul Femms, kenikmatan sayur asem-asem kohlim Terletak pada campuran 3 bumbu dapur andalan yang bercita rasa segar Ada asem jawa, belimbing wulu, dan tomat Kalau isiannya, ada daging, urat, dan potongan cabai Kita intip ya, Femms, cara bikin sayur asem-asem daging Ini dia bumbunya, banyak juga ya Daging yang digunakan bagian sandung lamur, Femms Daging bagian ini ada di bagian bawah dekat kaki depan sapi Bagian daging sandung lamur teksturnya berlemak, lembut, dan harganya cukup terjangkau kok Sekarang sumi cabai merah, cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih Biar sedap, tambahkan garam, Femms Tambahkan air untuk kuah asamnya Disusul daging sandung lamurnya deh Jangan lupa, beri kecap dan aduk sampai rata Masukin juga belimbing wulu, wortel, tomat hijau, jagung muda, dan buncis sebagai isian sayur Masukin asam jawa, cabai merah besar, dan cabai hijau besar, Femms Supaya rasa asam bisa keluar, masak sayur sekitar 30 menit Oh iya, Femms, sayur asam-asam daging erat hubungannya dengan pohon asam di kota Semarang Menurut sejarahnya, wilayah ini terdapat pohon asam yang tumbuh agak berjauhan alias jarang-jarang di abad ke-15 Dalam bahasa Jawa, jarang disebut juga arang, Femms Alasan itulah, wilayah ini disebut Semarang alias asam si arang Artinya sih, pohon asam yang jarang, Femms Nah, nama sayur asam-asam daging ini gak lepas dari adanya pohon asam di Semarang tuh Nah, apapun yang disentuh asam jawa itu, itu memiliki kedekatan-kedekatan emosional semacam itu Nah, asam-asam itu kemudian menjawab tantangan lidah kami Dengan apapun adonannya, gak itu daging, gak itu apalah Tapi sepanjang disentuh asam, tiba-tiba dekat di lidah manusia Semarang ini Meski rasanya asam, pohon asam memiliki berjuta manfaat, Femms Mulai mengurunkan berat badan, memperbaiki pencernaan, mengobati luka usus, mengobati flu dan batu Sampai melindungi liver dan diabetes Masih banyak lagi loh manfaat lainnya